Inilah ungkapan emosi Muhammad Yunus Wahyudi. Ia tidak terima dengan konis 3 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengejaran Negeri Bayuwangi. Yunus dinyatakan bersalah dalam kasus penyebaran hoaks atau berita bohong bahwa di Bayuwangi tidak ada COVID-19 pada Oktober 2020 lalu. Petugas kepolisian dengan sigap mengamankan terdakwa dan langsung menggirinya kembali ke lapas kelas 2A Banyuwangi. Sebelumnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena melanggar Undang-Undang IPE dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ponis Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 4 tahun penjara. Hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah sempat berupaya menyerang jaksa dan kerap membuat keributan saat persidangan. Apa manajemen risiko sudah kami terapkan sesuai dengan SOP yang sudah ada di pengadilan negeri sehingga tadi berarti ada terdakwa ingin mendekati kemudian polisi sudah secepat-secepat kilat untuk menangkap terdakwa sehingga Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi Komang Deddy Prayogo menyatakan pihaknya akan melaporkan ulah terdakwa kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung. Covizamani, Banyuwangi, Jawa Timur